Intro Gimana sih latar belakang dari seorang Gini Malinyo, terkhususnya dalam bidang berkesenian? Halo, perkenalkan nama saya Gini Malinyo, saya berasal dari kota Payetumbo. Saya lulus SMA pada tahun 2015 dan mulai tertarik dengan dunia seni itu pada akhir tahun 2015 pada saat saya ingin mencari tempat kuliah. Dan saya tertarik awalnya yaitu pada program studi DKP. Itu awal ketertarikan saya terhadap dunia seni. Pada saat saya memilih program studi, saya memilih program studi pendidikan segerupa dan DKP. Dan saya lulusnya di pendidikan segerupa. Pada semester 2, saya beramisi untuk ingin tindak ke DKP dan ada sesuatu hal yang membuat saya tertarik dan untuk bertahan di program studi pendidikan yaitu dengan adanya mataku yang lukis. Karena hal itu membuat saya bertahan di pendidikan yaitu dengan rupa dan saya sendiri menekuni kegiatan lukis tersebut. Dan Alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bertahan di program studi pendidikan. Pada tahun 2016, saya bergabung dengan komunitas Pila A. Dan disini kami juga banyak melakukan kegiatan seperti workshop, pameran, dan lain-lain. Karena hal kegiatan tersebut, saya dan beberapa teman-teman syaratan saya membuat sebuah team board yang pertama tim atau board pada tahun 2016. Karya seperti apa sih yang biasanya dimunculkan? Karya yang sering saya munculkan secara pribadi yaitu realis kontemporer. Ketarikan saya dengan karya-karya realis kontemporer itu karena suatu visual yang terlihat lebih nyata ketika dilihat oleh masyarakat dan penikmat seni. Karya ini terhadap karya saya. Dalam karya saya pribadi, saya lebih menonjolkan objek seorang wanita dengan gerak-gerak tertentu untuk menyinggung beberapa permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Dan dalam konsep saya berkarya, ini bukan soal tentang konsep karya, tapi soal konsep bagaimana saya berkarya yaitu saya menjadikan lukisan sebagai media penanya. Bukan sebagai media memberikan pendapat atau terhadap sesuatu hal dalam menyebangan, tapi saya menanyakan kepada penikmat seni ataupun masyarakat yang melihat karya saya. Dan saya bertanya, bagaimana ketika mereka melihat karya saya? Apa sih? Dan saya bertanya, bagaimana ketika mereka melihat karya saya? Dan saya bertanya, bagaimana ketika mereka melihat karya saya? Dengan adanya pemeran ini, saya memperkesan seperti poster yang telah robek, kerobekkan dilihat dari sisi diri dan tangan objek, yaitu robek yang bertujuan untuk mengesankan bagaimana anak-anak pada zaman sekarang terlalu melalaikan dan menanggap sebele dari hal yang diberikan oleh mereka. Dengan adanya pemeran ini, apa sih harapan dari seorang Gendi Malinyu? Harapan bagi saya untuk kedepannya yaitu untuk seluruh seniman dan pelaku seni ini sumbar ke depannya tetap mempertahankan budaya menangkabau tanpa merubah. Untuk lebih lanjutnya, penghargaan atau apresiasi bagi tokoh-tokoh yang bertengaruh untuk mengapresiasi karya-karya pemeran. Terima kasih. Oke, jangan lupa datang di acara pemeran seni rupa-lenggap rupa dalam pekanan rupa pada tahun 2019 di Galeri Samaritaya Sementara Barat pada tanggal 16-23. Terima kasih.